Boleh-boleh aja sih makan gorengan ya, tapi yang harus diperhatiin adalah seberapa banyak, seberapa sering, atau cara anda menggoreng seperti apa dan pakai minyak apa. Coba deh, karena kalau kita perhatiin di setiap lokasi perkantoran atau sekitar sekolah ya, pasti ada gerobak orang jual gorengan, ya kan? Nah, kira-kira apa nih gorengan favorit warga? Terus mereka tahu nggak ya, bahaya yang mengintai kalau terlalu banyak mengkonsumsi makanan yang digoreng dengan minyak jelanta. Terus riso, sama kayak dia tempe, terus apa lagi ya? Kayak molen, udah. Iya, tahu isi. Ya nggak juga sih, terlalu jemper gitu minyaknya, kayak nggak disaring gitu, langsung diangkat, langsung dibungkus gitu. Jadi nggak kayak disaring gitu loh, pokoknya kayak kebanyakan minyak gitu gorengnya. Iya, bisa sakit juga sih, tenggorokan atau kolesterol juga. Nah, mas pernah ngerasain nggak sih jadi batuk-batuk gitu karena kebanyakan mata gorengan? Pernah, batuk gitu, geradang juga sih. Terus abis itu nggak dilakukan apa? Luka bikin tenggorokan sakit juga sih karena kebanyakan juga. Karena kan dia itu ada minyaknya gitu. Oke, nah balik kalau minyaknya minyak jelanta gitu ya? Iya, itu parah banget sih, bisa bikin geradang.